Apabila itu tidak dilakukan, bagaimana menurut pendapat ahli? Mohon izin yang mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Betul, ini saya catat, saya catat, saya catat. Terima kasih yang mulia, saudara ahli, saya hanya menyimak tadi keterangan ahli, bahwa atas adanya laporan seseorang, maka untuk menetapkan tersangka itu harus dilakukan pemanggilan. Apabila itu tidak dilakukan, bagaimana menurut pendapat ahli? Mohon izin yang mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Betul, ini saya catat, saya catat, saya catat. Saya catat, bahwa apabila ada laporan, itu harus ada pemanggilan. Tapi jika pemanggilan itu tidak dilakukan, ini perkaranya ada laporan loh ahli. Nah, ini kan ada laporan. Nah, apabila ada pelapor, tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka, itu bagaimana menurut pendapat ahli? Saya catat semua keterangan ahli. Mohon maaf, jadi mohon maaf jangan diulang-ulang, oh saya tadi sudah menjelaskan, jadi mohon maaf ahli dijelaskan saja karena saya catat. Ya sudah ya, ya. Oke, yang beliau lagi aja lah, kadang-kadang kan kita ada waktunya, kita kadang-kadang menoleh atau apa kadang-kadang kita. Silahkan. Baik, yang mulia, jadi yang ini saya sampaikan bahwa tadi ketika saya ditanya, kan dalam satu proses hukum terhadap adanya satu periswa pidana. Nah, ketika kemudian ada satu tindak bidananya itu bisa saja, ya bisa saja didahului dengan adanya satu laporan, atau tidak didahului dengan laporan. Nah, ketika kemudian ada satu tindak pidana, yang kemudian ada kaitannya dengan satu peristiwa pidana sebelumnya yang sudah dilakukan proses hukum, ya karena peristiwa pidananya itu dilakukan adanya satu, apa namanya, deneming atau penyertaan tindak pidana, di mana pelakunya lebih dari satu orang, maka proses hukumnya kan bisa saja tidak sekaligus.